Regulasi terkait peraturan daerah atau PERDA tentang retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi sangat penting agar pembangunan dapat berlangsung secara tertib serta terwujud bangunan gedung yang andal, serasi, dan selaras dengan peruntukannya. Menurut Wakil Bupati Irawati, pengaturan persetujuan bangunan gedung dapat membantu dalam penataan ruang di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dalam konteks kewilayahan yang diharapkan dapat berimplikasi pada kemajuan perekonomian. Hal tersebut disampaikan Irawati saat membacakan pidato pengantar Bupati Kota Waringin Timur pada rapat paripurna ke-15 masa persidangan 3 tahun sidang 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tentang retribusi persetujuan bangunan gedung Senin pagi. Irawati menyatakan rapor daerah persetujuan bangunan gedung tersebut diharapkan akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sehingga dalam penerapannya dapat menjamin keandalan teknis dari bangunan yang didirikan. atas pelayanan ini mendirikan jualan, sudah terlalu masyarakat akan diamakan lewat peraturan perundang-undangan untuk bahan rahmat yang didirikan jualan, kita semua dapat hadir pada 2021. Murah rezeki, serta amanah dalam pemimpin bangunan gedung, ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan Oleh karena itu, secara umum peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung nantinya akan memiliki implikasi positif bagi masyarakat Pungkas Irawati. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Cia, INews melaporkan.